Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris membuka rakor GWWP tahun 2023. Al-Haris berkomitmen untuk memperkokoh peran camat di tengah masyarakat dan peran camat juga diharapkan dapat mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Gubernur Jambi Al-Haris membuka secara resmi rapat koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau GWPP tahun 2023 yang berlangsung di Ratu Convention Center pada Kamis 11 Mei 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh para bupati, wali kota seprovisi Jambi, OPD terkait dengan ekonomi pembangunan dan 110 camat sebagai perangkat daerah. Dalam paparannya, Gubernur Al-Haris mengatakan bahwa camat merupakan perpanjangan tangan di daerah. Oleh karena itu dirinya berkomitmen untuk memperkokoh serta memperkuat peran dan fungsi camat di kalangan masyarakat terutama dalam menghadapi situasi politik tahun depan. Al-Haris juga meminta para camat dapat mengemban amanah dengan sebaik-baiknya serta dapat bekerjasama membantu bupati, wali kota menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di antaranya mengatasi kemiskinan ekstrim, pengangguran terbuka dan persoalan antar masyarakat lainnya. Kemudian terkait rakur GWPP, Haris menilai sangat penting karena sebagai bentuk sinergitas dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembangunan daerah. Saya hari ini membuka rapat kerja Gubernur sebagai Wakil Menteri Besar di daerah atau GWPP. Nah, dengan unsur camat sebagai perangkat daerah. Nah, beliau adalah kepanjangan tangan saya, Pak Benda Geri, di bawah para camat semuanya. Nah, tentu kita ingin bahwa menghadapi situasi politik di 2024, camat tentu orang yang kita berdayakan di masyarakat untuk tetap bagaimana ciptakan kondisi yang stabil, yang kondusif di masyarakat. Ajak terifikanya untuk bersama-sama, ya. Supaya di daerah itu memang pemilu kita ini persiapannya lancang. Gubernur Al-Haris juga berpesan kepada para camat agar dapat menciptakan kondisi yang kondusif di masyarakat serta tidak boleh terlibat dalam politik praktis dan harus lebih mengutamakan menciptakan kedamaian dalam masyarakat.